Hai Taurus, ketemu lagi di bacaan bonus kali ini saya akan menggunakan deck yang namanya Guidance from Your Angels Oracle Card dan saya memilih Celtic Cross untuk sebaran mencari kartu-kartu yang sudah saya cari juga sudah ambil dengan posisi yang jumping kita mulai Taurus untuk kartu pertamanya adalah Joy Joy kebahagiaan, kesenangan ketika wajah kita, mood kita naik ya tidak down artinya, naik itu merasa bahagia, merasa lebih enteng ya menikmati hidup dan merasa optimis melihat ke depan ini karena barangkali ada sesuatu yang tadinya sukar untuk diterima oleh hati yang membuat hati menjadi dirundung sedih dan sekarang barangkali sudah work things out gitu ya sudah mencoba untuk mengupayakan bagaimana kebahagiaan itu kembali dan menerima situasi yang tadinya sukar sekali diterima menjadi bagian dari perjalanan hidup kenapa? karena sejak lama sebenarnya Taurus sudah memikirkan hal ini dan meminta, memohon kepada yang maha kuasa agar apapun yang sukar diterima jadi ada masalah tapi tidak bisa dilepas dari diri itu pada akhirnya kini katakanlah entah itu keluar dari hidup atau bisa diterima sebagai bagian dan mampu mengelola apapun yang membuat Taurus tadinya bermasalah ya beradaptasi atau mencari cara yang baru memang tidak cepat ya sudah dilakukan dan semuanya kemajuannya memang bertahap ya steady progress dan yang dipikirkan ke depan memang bicara mengenai wedding, perkawinan, pertemuan dua jiwa apapun yang disebut dengan pertemuan dua jiwa barangkali juga dalam pekerjaan mungkin juga dalam percintaan tapi intinya adalah ketika acceptance tadi membawa Taurus untuk melihat bahwa ini akhirnya bisa menjadi bagian yang dikawinkan ya konsep dikawinkan tentu saja tidak hanya dalam perkawinan romantis ya ide ideologi ya atau mungkin kebiasaan yang tadinya kontradiktif somehow bisa dikompromikan ini adalah pencapaian yang baik sehingga hadiahnya buat diri sendiri adalah Taurus menjadi happy Taurus bisa menjadi happy ketika sudah mampu menerima apapun masalah tersebut menjadi bagian dari dirinya karena memang tidak mungkin dilepaskan dari dirinya ya yang bisa Taurus lakukan untuk membantu diri sendiri tentunya adalah berpikir itu adalah bagian dari diri sebagaimana family ya ini tidak harus ada kaitannya langsung dengan anggota keluarga tapi mungkin ada hubungannya dengan anggota keluarga intinya adalah orang atau ideologi tersebut bisa menjadi bagian yang berbeda tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang ada di dalam diri sendiri kan fungsinya keluarga seperti itu dia adalah orang berbeda kadang-kadang kakak atau adik kita tidak suka banget karena dia punya sifat yang sangat mengganggu kita tapi dia akan tetap keluarga sampai kapanpun dia akan tetap keluarga dan sudah bisa menerima dia sebagai keluarga dan setiap kali ada pertemuan keluarga ya dia adalah orang yang ditemui sebagai orang-orang yang dicintai orang lain sebenarnya memberi pengalaman tidak nyaman kepadamu di masa lalu menjadi beban itu sebenarnya somehow membuatmu merasa sakit atau merasa tidak nyaman tetapi justru dari peristiwa itu sebenarnya Taurus belajar sesuatu yang sangat penting tentang diri Taurus sendiri jadi itu adalah pelajaran hidup bagaimana seseorang mampu mengelola situasi yang kontradiktif menjadi blessing karena itu meningkatkan kematangan diri Taurus dan ini adalah saat yang tepat untuk memaafkan siapapun yang perlu dimaafkan termasuk diri sendiri katakanlah dulu menolak dengan sangat keras kemudian mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya Taurus juga tahu kata-kata itu sebenarnya unacceptable tidak bisa diterima dan menyesal sudah pernah mengatakannya sehingga saat yang baik adalah sekarang memaafkan orang lain memaafkan diri sendiri dan mencoba untuk memperbaiki apapun yang pernah terganggu atau rusak dan hasil akhirnya adalah fresh air udara baru, kesegaran baru semua udara yang sumpuk tadi diganti dengan udara yang lebih segar yang baru dengan penerimaan dan rasa cinta sebagai bagian dari keluarga oke Taurus bacaan ini yang keluar untuk Taurus mudah-mudahan pesan ini bisa diterima dengan baik buat orang yang membutuhkan wanita indrasa disini semoga membantu salam hati dan cahaya